Halo, Halo Sobat Seniman Jawa Channel yang baru tahu channel ini jangan lupa di like, komen, share dan juga subscribe ya karena subscribe itu gratis makanya subscribe 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 terima kasih datangnya Pratama Arhan pun disambut baik oleh para pemain Tokyo Verde salah satunya gelandang senior Junkikoike yang mulai belajar bahasa Indonesia pemain senior Tokyo Verde itu belakangan ini mencuri perhatian publik Indonesia dengan cuitan di Twitternya sejak awal kabar transfer Pratama Arhan dari PSIS Semarang ke Tokyo Verde Junkikoike sudah menunggu kedatangan pemain timnas Indonesia tersebut terbaru Junkikoike bahkan mengunggah foto dengan cuitan bahwa dia membeli buku bahasa Indonesia tentu saja ini menunjukkan niatannya mempelajari bahasa Indonesia Junkikoike mengatakan bahwa dia baru saja membeli buku bahasa Indonesia Jepang aku membeli buku ini tulis koikejunkike sebagaimana dikutip bolasport.com dari Twitter resminya at koikejunkike7 sebelumnya Junkikoike juga mengatakan bahwa ia mempelajari bahasa Indonesia lewat aplikasi terjemahan pemain berusia 34 tahun itu juga mengaku sudah tak sabar menanti kedatangan Pratama Arhan sementara itu Pratama Arhan dalam waktu dekat ini bakal bertolak ke Jepang untuk memulai petualangan Pratama Arhan juga telah melakoni partai perpisahan bersama PSIS Semarang kontra Borneo FC pekan lalu. Sekedar informasi, Pratama Arhan sendiri datang ke Tokyo Verde tanpa biasa transfer sepeserpun dari PSIS Semarang. Pratama Arhan mendapatkan durasi kontrak 2 tahun bersama klub kasta kedua Jepang itu. Kedatangan Pratama Arhan ini pada dasarnya hanya tak dinanti oleh Junkike saja. Para petinggi Tokyo Verde dan para pemain lainnya pun sudah menanti pemain berusia 20 tahun tersebut. Tokyo Verde sendiri telah memulai J-League 2 beberapa hari lalu. Dalam laga perdana Tokyo Verde mereka ditahan imbang V Varen Nagasaki.